Percaya gak, anak muda sekarang sudah banyak terkena diabetes militus? Kok bisa sih? Karena pola konsumsi anak muda sekarang yang sangat bebas, ditambah banyaknya minuman manis seperti tai tea, boba, dan aneka minuman manis lainnya yang sangat menggoda iman. Di video kali ini kita akan bahas putar diabetes militus. Kenapa orang Indonesia rentan terkena diabetes militus? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Desmet Official ya! Diabetes militus Menurut data riset kesehatan dasar, Kementerian Kesehatan, pada 2007 dan 2013 terjadi peningkatan kejadian diabetes dari 5,7% menjadi 6,9% atau sekitar 9,1 juta jiwa. Kini diperkirakan total ada 12 juta penduduk Indonesia yang menderita penyakit diabetes. Mengacu pada berbagai data yang dihimpun, diabetes menjadi pembunuh nomor 3 di Indonesia, melebihi penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, diare. Bahkan, pada tahun 2014 lalu, dalam acara Global Diabetes Forum yang diselenggarakan di Bali, Indonesia berada di peringkat 7, negara penderita diabetes terbanyak di dunia. Hal ini tak lepas dari gaya hidup dan pola makan orang-orang Indonesia. Disebutkan bahwa rentang usia penderita diabetes di Indonesia adalah 20-79 tahun. Ada dua tipe diabetes, ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pada diabetes militus tipe 1, penyebab utamanya ialah kondisi organ pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Jika pada diabetes militus 1, penyebab utamanya ialah dari malfungsi kelenjar pankreas, pada diabetes militus tipe 2, gangguan utama justru terjadi pada volume reseptor atau penerima hormon insulin, yakni sel-sel darah. Ada dua faktor resiko yang menyebabkan seseorang terkena diabetes. Pertama adalah faktor resiko yang tak bisa diubah, yaitu ras atau etnis. Adanya riwayat diabetes dalam keluarga, dan kedua adalah faktor resiko yang dapat diubah, yaitu obesitas, kurang olahraga, merokok, tekanan darah tinggi, pola makan yang tidak sehat. Kenapa orang Indonesia rentang terkena diabetes? Yang pertama, kebiasaan mengkonsumsi karbohidrat tinggi. Kebiasaan orang Indonesia yang pangan utamanya adalah nasi putih, membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penderita diabetes cukup tinggi. Yang kedua, doyan minuman manis. Kebiasaan orang Indonesia yang suka kopi dan teh manis turut menyumbang penyakit diabetes. Yang ketiga, malas bergerak. Menurut sebuah studi dari Universitas Stanford, Amerika Serikat, orang Indonesia rata-rata hanya berjalan kaki sebanyak 3.513 langkah setiap hari. Yang keempat, ada polusi udara. Menurut sebuah studi pada tahun 2016, polisi udara ternyata berkontribusi pada 3,2 juta kasus diabetes. Jumlah tersebut adalah 14% dari total populasi di dunia. Dan yang kelima, terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur menyebabkan waktu anda untuk bergerak semakin berkurang, sehingga kalori tidak sepenuhnya digunakan. Nantinya, kalori yang tidak terpakai akan menjadi lemah. Jika ini berlangsung terus menerus, maka obesitas dapat terjadi, yang dapat berujung pada diabetes. Terima kasih telah menonton!